Lampu originalnya itu tidak terang dan dibawa ke berkah auto langsung mau di upgrade menjadi pasang proyektor di LED Lampu rumah Anda kurang terang bawa ke PLN langsung aja telepon halo PLN Kalau ke mobil aksesoris mobil lampunya kurang padang langsung kontak berkah auto Berkah auto dimari ada berkah auto jangan lari Sekarang sudah bisa dilihat Jon ya itu ada lampu double proyektor alias dua rokat Assalamualaikum Jon selamat berjumpa Maning Jon Seperti biasa Jalan kita YouTube channel berkah auto Oke Jon Alhamdulillah tuh berkah auto tuh tuh lihat tuh 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 lihat Lihat kan nggak tuh toko berkah auto Alhamdulillah hari ini pemberingati hari maulib nabi ya Kebetulan hari ini kita kedatangan beberapa unit salah satunya nih paling mojok ada mobil Mitsubishi Pajero Penggantian lampu DRL biasa lampunya pada mate sama kaca film ini kebetulan kaca film juga lagi di kemal kita tambahin kaca film 3M karena originalnya itu sangat terang kelihatan dari luar Yang nomor dua sama ini Pajero juga warna putih sama aja penggantian DRL juga sama DRL nya sudah mati dan dipasang kaca film juga kebetulan ini dua-dua Pajero juga lagi pasang DRL dan kaca film karena terang habis dari Pajero kebetulan ada mobil Yenik sedang pasang foglamp foglamp yang masih original memang dia belum ada kita tambahin seperti ini covernya yang ori sama yang lama lalu di bagian depan ini kebetulan ada mobil Hyundai Santa V ada Pajero lama Fortuner sama Honda CR-V saya akan membahas dulu beberapa aksesoris di bagian Honda CR-V nya John kebetulan kita kedatangan mobil Honda CR-V Honda CR-V ini yang turbo ya cuman dia masih bohlam yang masih helogen projektornya seperti apa projektornya John dia nyalanya itu masih warna kuning termiming seperti lampu kandang ayam datang ke berkah auto seperti biasa dia melihat di beberapa channel lampu originalnya itu tidak terang dan dibawa ke berkah auto langsung mau di upgrade menjadi pasang projektor bilet ya kalau rumah Anda kurang terang bawa ke PLN langsung aja telepon halo PLN kalau ke mobil aksesoris mobil lampunya kurang padang langsung kontak berkah auto berkah auto lebih mari ada berkah auto jangan lari biarin lama-lama John jangan di skip jangan di cepetin kita langsung tonton cara proses pembongkarannya seperti apa let's go John got a monster inside of me you better watch out if you ignite him he's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen I feed him everyday like the bones clean I feed him all the hate and he grows mean he gets claws you're a big pissed off quick and if you cross him you might drop dead metaphorically of course settling the score navigating board loves the blood and gore always wanting more feed him from the source they don't really understand until they feel the force departed if you start shade you'll be heartless in the darkness torn apart quick you left scars ripped you'll be chewed up and discarded and this world ain't right won't accept it negative energy I expect it once it's in your mind it's infectious so fight for your life and reject it you better give me space I'm protective my adrenaline spikes when I'm flittin and if you stay in my way I'm aggressive cause when there's no legs it'll kill when I'm desperate Alhamdulillah John ini upgrade CRV turbo dengan beberapa aksesoris salah satunya di double lampu projector sudah finishing atau dalam proses pemasangan di atas kendaraannya John sekarang sudah bisa dilihat John ya itu ada lampu double projector alias dua rokat dua rokat hai hai dua rokat kalau yang originalnya CRV turbo itu hanya LED atau satu projector di bagian ujung sekarang sudah tak bikin dua kenapa saya tanya lain sebelah sebelahnya belum karena ini posisi lagi setting kita bikin patokan dulu di bagian setelan lampu lihat tuh jadi kenapa saya tak setting itu untuk nyamain di bagian lurusnya John cut offnya kalau yang biasa kita nggak setting kadang posisi garisnya itu mirip kalau ada orang kok nggak ada hurufnya 123 ini juga bisa maklumlah ini bagian sepanduk banner mau buat pemilihan umum saya tak sopot saya tak buat setting lampu maaf ya John oke ini posisi yang sudah nyala John ada dua biji lalu yang satunya lagi tuh lihat posisi matinya coba lihat tuh posisi projector bilet kita pakai AS turbo yang kedua itu mini projector John nih lihat mini projector saya tak pasang juga lalu ada 3 mata 3 mata posisi ada 3 mata posisi ada di belakang grill sangat pas sekali presisi sekali dia lubangnya udah pas ada 3 mata kita pakai brandnya brand hapak ya bukan ngapak tapi hapak kalau ngapak ya kayak gini ya John kalau ini hapak John ya oke John lalu kehabis di projector mini projector gede oke terus nanti kita tambahin juga LED pokoknya kenapa pokoknya nggak saya tak ganti pokoknya cukup diganti pokoknya aja kebetulan pokoknya itu dia masih kuning nanti akan saya tak ganti 3 warna atau 3 color Oke John habis dari lampu laser 3 mata nah ini devil S nah ini devil S nya nanti di dalam headlamp nya itu ada diamond S nya kita akan lihat nanti hasil sesudah terpasangnya sama pencahayaannya ini kebetulan lagi saya tak setting setel garis lurusnya habis ini kita pasang Mika ganti mini projector dan di bagian pokok lamp 3 color jangan disekit buat teman-teman salam hormat ya buat yang pengen main di workshop kita berkah auto cabang 2 kebetulan kita sudah buka di wilayah Wonosobo yang pengen main di wilayah Jawa Tengah khususnya ada di Perwokerto Banyar Negara Perbalingga Banyumas Magelang Perworecuk main aja John ke workshop kami di berkah auto kita buka dari jam 10 sampai jam 7 malam yuk habis setting kita langsung lihat aja nanti penutupan lampu finishing dan mini projector nya kasih musik dulu John let's go John Banyama 3 10 10 10 Oke John, Alhamdulillah John, pengerjaan Honda CR-V sudah selesai nih John Tinggal kita lanjut proses penginsalasi finishing Hasilnya ini kebetulan sudah naik LED originalnya seperti itu John Kebetulan di bagian grille kita tambahin lampu S-Blue Biar sama berikut headlampnya Kita tambahin juga S-Blue Di bagian lampu utama, jangan ditanya lagi John Mantap, tuh lihat hasil lampu utamanya kita akan coba dulu dengan bull Gas bull alias asep John Kalau di gunung serbabu itu ada asep Kalau di sini kita bikin asep buatan, tuh lihat John Nah ini kebetulan lampunya itu bisa high beam berikut lampu mini projector Lihat penampilannya Seperti itu, ini posisi kita melihat di bagian depan Tinggal kita lihat di mini projectornya Nah itu mini projector itu kebetulan kita pakaiin yang dua warna putih berikut kuning Pada saat kuning itu kita nyalain pakai suit atau saklar Jadi buat melihat pada saat malam hari atau hujan Pada saat suit nyalain kita nyala kuning berikut kita high beam atau jauh Dia bisa warna putih juga Tuh, jadi dua fungsi John Coba kita lihat dari driver lagi Tuh, itu kuningnya mini projectornya Sangat-sangat terang sekali pokoknya Ya John ya Lalu yang nomor dua di bagian fog lamp John Yang di fog lamp juga kebetulan kita tambahin atau kita ganti Yang tricolor warna putih kuning Lalu yang 4300 putih kekuningan Seperti itu John Setelah selesai Yang ingin datang langsung datang aja Ke workshop kami di Berkah Auto Brand AS MG Kekamayoran Lantai 6 Blok B1 Nomor 2 Jangan lupa bantu-bantu like, komen, dan subscribe Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih